Meraknya aksi penembakan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh oknum aparat semakin mengkhawatirkan, di sejumlah daerah, bahkan sampai merenggut korban. Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum aparat ini terdapat beberapa pola, yakni penyalahgunaan senjata api oleh aparat negara di luar tugas demi tujuan tertentu. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan senjata api ketika aparat menjalankan tugas secara berlebihan dan tidak proporsional. Bahkan kejadian terwasinya Agus warga Karang Semungin, Serebon, Jawa Barat juga karena petugas melakukannya di bawah pengaruh minuman keras. Yang ini informasi yang kita terima dari hasil interogasi dan DAP dari Reslin yang bersangkutan pada waktu kejadian mengakui sedang dalam polisi mabuk agar mengaruhi minuman keras. Kepulisan polisi untuk melontarkan peluru tajam ketika berhadapan dengan warga kerap memicu tanda tanya. Mengapa mereka sedemikian mudah memutahkan isi senapan yang bisa mencaput nyawa rakyat sipil? Padahal jelas tertuang dalam perontan Kapolri nomor 1 tahun 2010 tentang tahapan penggunaan peluru tajam, di mana seharusnya menjadi alternatif terakhir mengamankan keadaan. Ini pun setelah diketahui kondisi masa beringas dan membahayakan keselamatan jiwa petugas. Kasus penyalahgunaan senjata api biasanya dipengaruhi sisi kestabilan emosi. Umumnya pemegang senjata api akan menjadi sedemikian agresif jika berada di bawah suatu tekanan. Penggunaan senjata api itu kan ada persyaratan kestabilan emosi. Biasanya kalau untuk periwira-periwira atau petugas-petugas lapangan itu dilaksanakan suatu secara tertentu kondisi psikologis. Pestabilan emosi untuk pesan menguasai senjata. Lemahnya pengaturan penggunaan senjata api serta rendahnya profesionalisme aparat perlu dibendahi agar aksi koboi aparat tergak hukum tidak lagi terulang. Di beli putaran terat setuju.